Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan pencalonannya sebagai kandidat capres Amerika Sikat, Partai Republik di tengah gangguan di Twitter. Ya, awal pencalonannya yang buruk memicu ejekan bahwa DeSantis bakal gak mampu melibas mantan mentornya Donald Trump. Langkahnya yang tidak biasa ini dalam percakapan online dengan CEO Twitter Elon Musk akhirnya menjadi bumerang. Aliran audio sering macet sehingga hampir tidak mungkin bagi sebagian besar pengguna untuk mendengarnya dengan jelas. Insiden ini disambut ejekan Trump. Wow, peluncuran Twitter DeSantis adalah bencana. Tulis Trump di platform media sosial Truth Social. Jumlah pendengar bersama dengan pengikut Twitter Musk yang luas dikaitkan sebagai penyebab masalah tersebut. Meskipun crash berulang kali sekitar 678 orang mendengarkan sesi obrolan tersebut. Terima kasih telah menonton!